Ini adalah website kita ya, jadi udah punya, kita udah setting ada to open position. Oke, ini nanti bisa Anda sesuaikan keterangan tentang SAS employee-nya. Coba kita apply ya. Sekarang sebagai applicant saya bisa apply. Misalnya saya punya applicant namanya sekarang Sophie. Oke, misalnya Sophie at gmail. Kemudian phone number-nya misalnya. Hi, I am a good employee. Kemudian resume-nya kita bisa tambahkan. Oke, misalnya si ini. Oke, kita submit ya. Oke, sekarang misalnya sekarang kita akan masuk sebagai si orang HR-nya. Dan kita akan lihat. Oke, di bagian recruitment ya. Bagian recruitment sekarang sudah ada tiga application di sini. Oke, tadi sebelumnya sudah sempat buat ada Samantha dan Shine. Sekarang kita buat baru ada Sophie ya. Oke, Sophie ini kemudian kita bisa pre-interview. Misalnya kita telepon, kita tanyain gimana gitu ya. Kalau misalnya bagus kita bisa kasih tag. Kemudian kita bisa masukkan sourcenya ada dari mana. Misalnya dari Facebook. Expected salary-nya berapa. Misalnya tadi tiga setengah. Oke, kemudian ada transport. BPJS. Oke, boleh. Kemudian propose salary-nya. Misalnya kita cuma mau kasih 6 juta. Tapi kita bisa kasih ada BPJS. Transport, ada meals. Itu jangan makan ya. BPJS. Dan ada commission misalnya. Oke, kemudian dia bisa available misalnya besok. Oke. Ada CV juga yang sudah di-attach di sini. Kemudian misalnya kita mau meeting tadi. Kita klik di bagian meeting. Oke. Kemudian misalnya kita buat di jam 2 ya. Ada Sophie interview. Oke. Kemudian di mana kita mengundang ada HR dan ada bagian sales manager sales-nya ya. Dan kita misalnya bikin 1 jam. Oke. Kita save ya. Ada Sophie interview jam segini. Oke. Kemudian kemudian kalau misalnya oke. Kita bisa buat jadi ini. Masuk ke first interview. Oke. Misalnya nanti kita bisa kasih note sebetulnya ya. Untuk di first interview-nya itu. Nanti misalnya kita bisa kasih note di sebelah sini. Misalnya Sophie is a good candidate. Jadi untuk nanti yang si second interview-nya itu bisa ngeliat gitu ya. Oke. Kemudian nanti bisa step next step-nya lagi. Misalnya ke second interview. Bisa kita pindahkan ya. Kemudian nanti orang yang second interviewer ini dia bisa lihat. Ininya ya. Dia bisa lihat di ininya. Oh dia itu sudah ngelam-ngelam. Oke. Kemudian ada purpose. Salarinya sekian. Expectatenya sekian gitu ya. Kemudian availability-nya bla bla bla. Kemudian ini di first interview-nya ada yang bilang. Oh dia good candidate. Oke lah. Dia bisa lihat si interviewernya itu bisa lihat. Dia sudah ngapain aja. Kemudian kalau misalnya sudah oke. Maka misalnya tadi masuk ke kontrak proposal juga. Misalnya kita bisa buat si Sophie ini. Kita oke. Jadi create. Ini ya create employee. Oke. Kita masukkan work mobile-nya. Work phone-nya. Masukkan working email-nya. Misalnya working email-nya. Kemudian kalau Anda lihat di sini. Department-nya sudah automatic sales. Managernya juga sudah automatic sesuai dengan nama manager yang kita set di department-nya. Nanti Anda lihat lagi di video yang setting-nya tentang settingan department ini ya. Kemudian kita bisa masukkan resume. Kemudian kita bisa masukkan resume, bisa masukkan skills-nya juga. Tapi untuk kali ini kita biarkan kosong dulu saja. Work information ini berarti bisa kita buat dia ada di lokasi mana. Misalnya kemudian kalau misalnya dia nanti mau cuti, dia mau siapa yang akan meng-approve. Kemudian ini ada private information yang bisa Anda masukkan. Ini sebetulnya bisa kita buat menjadi mandatory juga nanti di secara settingan ya. Jadi ini karena sekarang kita nggak setting sebagai mandatory, maka kita bisa kosongkan dulu. Kemudian yang paling pentingnya adalah kita harus buat HR setting-nya ini. Jadi kita buat related user yang baru ya. User yang baru namanya Sophie. Oke, kemudian pin code-nya misalnya saya masukkan. Kemudian batch ID, kita bisa mau generate by system boleh. Atau kita mau kita batch ID manual ya. Misalnya kode sales itu 12, maka kita bisa masukkan sesuai dengan nomor induk karyawan yang berlaku di perusahaan tersebut. Kita bisa juga tambahkan ini foto ya misalnya. Oke, terus kita bisa print. Oke. Ya, bayangkan print-nya ini berarti nanti kita akan setting printing-nya. Ada printing buat batch ya, buat tanda karyawan gitu ya misalnya. Oke, bentuknya kayak begini ya. Kemudian sebenarnya nanti bisa di-customize juga. Misalnya ada ingin apa sih yang masuk gitu ya. Ada yang bisa kode apa yang masuk bisa juga ditampilkan. Oke, saya kembali ke sini ya. Kemudian ini save. Oke, kemudian jadi secara employee kita sudah punya employee baru namanya Sophie. Oke, tapi kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa kita buat kontraknya ya. Jadi kontrak ini harus dibuat untuk semua karyawan. Oke, baik dia karyawan yang sifatnya karyawan tetap ataupun karyawan yang tidak tetap gitu. Jadi semua employee itu harus punya. Oke, jadi contohnya saya akan buat Sophie kontrak. Oke, employee-nya adalah Sophie. Kemudian department sales. Job position-nya sales employee. Salary structure-nya misalnya saya sudah buat di settingan yang sebelumnya. Saya sudah buat salary-nya adalah salary sales. Oke, kemudian dia mulai dari hari ini. Ini misalnya kemudian dia end date-nya kapan. Kalau misalnya dia tidak perlu, misalnya dia karyawan tetap gitu ya. Maka nggak perlu kita isi end date-nya. Kecuali nanti dia sudah selesai kerja. Tapi kalau misalnya dia karyawan probation misalnya kita bisa masukkan dulu. Misalnya probation sampai akhir tahun gitu ya. Bisa juga kita masukkan gitu. Oke, kemudian siapa HR yang responsible? Misalnya namanya Shema. Salary journal-nya. Oke, salary journal sementara masih kosong ya. Karena saya memang belum setting untuk salary-nya. Oke, sementara saya buat kosong dulu. Ini harusnya nanti kita isi dengan salary. Oke, contact details Anda bisa buat. Misalnya ini adalah masih karyawan probation. Misalnya ya Anda bisa buat di sini. Kemudian salary information ini Anda harus buat wage-nya Anda harus masukkan ya. Kalau Anda nggak masukkan nanti gajinya kosong. Misalnya gajinya adalah 6 juta. Kita masukkan 6 juta ya. Oke, kemudian kita save. Nah, yang perlu diperhatikan kemudian adalah ketika kita save contract ini, statusnya masih new. Oke, kita harus membuat statusnya harus running. Jadi kalau dia statusnya new, ini artinya masih baru dan bentuknya adalah draft. Jadi kalau Anda baca di sebelah sini ya, keterangannya new itu adalah masih draft. Nah, kalau mau kontrak ini berlaku, maka kita harus klik menjadi, klik running. Oke, bisa juga sebetulnya dari sini. Kalau tadi kan kita buat pertama itu statusnya adalah di sini ya, new. Kemudian kita bisa buat, kita bisa pindahkan manual juga. Oke, nah itu ya. Kemudian, jadi sekarang kita sudah buat employee. Sudah mulai dari dia melamar pekerjaan, apply di website. Kemudian kita sudah mulai masuk ke fase interview. Kemudian kita sudah terima Sophie sampai akhirnya kita buat dia menjadi employee. Kita sudah buat kontraknya juga ya. Oke, nah jangan lupa di job position-nya ini. Oke, kita harus buat si Sophie menjadi, selesai ya. Jadi contract sign. Oke. Nah, sudah ya, selesai. Bahkan, oke, kita bikin jadi contract sign. Artinya dia sudah selesai. Sudah menyelesaikan semua tahapan dengan baik. Oke, itu dari sisi recruitment-nya. Kemudian, misalnya, kemudian selanjutnya adalah sekarang saya misalnya masuk, saya akan customize untuk Sophie ya. Maka, saya akan masuk, saya log out dulu untuk pakai di bagian HR. Sorry, di bagian administrator. Karena saya mau mengaktivate si Sophie ya. Oke. Oke, saya activate Sophie. Kalau tadi Anda ingat, kan saya sudah create related user namanya Sophie ya. Oke, mari kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di user kita. Oke, di user. Oke, nah. Kita, oke. A bit bad. Sorry. Kok belum ada ya. Coba kita cek ya. Sophie. Oke. Oke, tadi kita punya employee namanya Sophie ya. Sophie ini tadi kita setting dengan, oh, related user-nya tadi saya belum buat ya. Jadi, oke, saya masukkan di sini Sophie ya. Oke. Ini ya, kita create Sophie ya. Oke. Nah, di sini Sophie misalnya, Sophie at Gmail. Ini saya bikinnya Sophie gini aja ya. Oke. Oke, ini sementara kita bisa save saja ya. Oke. Nah, kalau kita mau customize lebih mudahnya, kita bisa masuk ke admin tadi, ke bagian user ya. Ini lebih mudah untuk settingannya daripada yang tadi kecil-kecil ya. Jadi, kita bisa masuk ke ini. Masuk ke sini. Oke, sudah ada namanya Sophie ya. Oke, kita bisa edit baru. Sophie. Jadi, kita bisa edit misalnya, oh, dia adalah bagian sales. Maka, administrator. Maka, untuk sales kita buat jadi administrator. Tapi untuk invoice misalnya kita kosongkan, inventory kita kosongkan, misalnya gitu ya. Jadi, ini editor juga misalnya dia restricted. Manufacturing kita kosongkan gitu ya. Kemudian untuk fleet dia juga kosongkan, employees dia hanya bisa sebagai untuk checking saja, untuk check-in saja. Contract dia nggak bisa. Time off dia juga kosong ya. Dia ini aja ya, manual attendance misalnya gini ya. Oke, payroll juga dia nggak boleh ya. Karena dia hanya sebagai seorang sales. Oke, kita save. Kemudian, jangan lupa di setting passwordnya. Sophie 123456 ya. Oke. Ini ya. Oke. Berarti kita udah selesai sekarang untuk Sophie-nya ya. Sekarang coba, sekarang kita ingin masuk sebagai Sophie. Oke, coba kita look out. Oke, kemudian kita masuk sebagai Sophie. Eh, salah satu, dia tidak balik. Oke, nah kalau Anda lihat di sini Sophie hanya bisa sales gitu ya, CRM. Inventory-nya dia hanya bisa melihat stock gitu ya, mungkin ya. Bisa lihat ini. Oke, tapi kemudian yang lain-lain dia bisa juga lihat ada employees. employees, employees ini, ya dia posisinya hanya bisa melihat, oh ada siapa aja sih employee di sini gitu ya. Tapi dia nggak bisa create juga. Oke, kemudian yang bisa Sophie lakukan adalah check-in, attendance ya. Oke. Oke, misalnya dia bisa, nanti bisa check-in ini, sorry ini ternyata belum di-activate. User should be linked, oke. Bentar ya, berarti ini ada yang kurang tadi settingannya. Oke, kita tambahkan dulu di admin. Oke, kita cek dulu ya di employees. Oke, kita cek dulu ya di employees. Oke, kita cek dulu ya di employees. Oke, oh ininya hilang ya. Sophie. Oke, ininya hilang lagi tadi ya. Saya belum sempat nge-save ternyata ya. Oke, ini ya. Jadi di employee pastikan ini harus ada related usernya ya. Anda bisa setting, kalau nggak bisa setting dari administrator. Eh, sorry, kalau nggak bisa, ya pilihannya dua ya. Anda bisa setting dari HR atau Anda bisa setting dari administrator. Ini related usernya ya. Tadi sepertinya saya belum save. Oke, kemudian kita coba lagi masuk ke Sophie ya. Oke, misalnya ini kita sudah login sebagai Sophie. Kemudian misalnya Sophie datang ke kantor. Kemudian dia bisa check-in. Oke, welcome Sophie. Oke, dia masuk jam 8.20. Kemudian kalau nanti mau check-out juga bisa lewat sini. Atau bisa juga lewat kiosk mode. Kiosk mode ini berarti nanti dia bisa. Kalau ini kita mau pakai scanning ya. Mau scanning pakai apa yang kayak barcode-nya. Tadi yang di batch-nya itu. Ini akan kita scanning. Ini juga bisa pakai yang ini ya. Atau kita bisa juga identify manually. Pilih, oh si Sophie yang masuk gitu ya. Atau misalnya kalau kita mau back. Misalnya tadi sekarang siapa yang mau masuk ke Shalom. Misalnya yang mau masuk gitu. Sorry, ini Shalom kemarin belum check-out ya. Oke. Oke. Ini ya, misalnya gitu. Oke, sekarang itu yang bisa dilakukan oleh Sophie. Bisa check-in. Kemudian dia check-in ini nanti kita bisa lihat report-nya ya. Bisa lihat dari report-nya. Kemudian selain itu misalnya sekarang kita mau ini ya. Kita mau Sophie sekarang mau coba mengatur time off ya. Mau atur cuti misalnya. Baru masuk udah cuti ya. Oke, misalnya dia mau ambil cuti. Misalnya dia mau ambil cuti pay time off. Pay time off tuh berarti kan cuti yang memang dibayar ya. Misalnya dia mau cuti dari tanggal 16. Satu hari dia cuti. Oke. Misalnya ada margin. Oke. Kita save ya. Nah, kalau di sini ada misalnya tulisannya adalah remaining time is not sufficient. Oh, berarti belum bisa nih cutinya gitu. Kenapa? Karena memang ternyata cuti misalnya. Jadi kebijakan perusahaan itu bisa beda-beda ya. Misalnya, oh belum boleh nih ambil cuti. Karena dia, ini kan cuti tahunan ya. Cuti yang memang masih dibayar gajinya. Bisa aja belum kita allocate. Bisa aja belum kita. Sofi ini belum kita izinkan. Makanya sistem kasih error seperti ini ya. Masih tahu bahwa si Sofi ini belum kita kasih alokasi untuk cutinya. Untuk cuti yang pay time. Oke. Misalnya. Oke lah. Kalau gitu saya ambil cuti yang unpaid misalnya ya. Cuti yang unpaid berarti cuti yang tidak digaji. Oke, misalnya kita save. Oke, nanti cuti yang, kalau cuti yang unpaid bisa ya. Cuti yang tidak digaji dia bisa. Tapi cuti yang, apa, cuti yang digaji tadi nggak boleh ya. Oke. Kemudian misalnya kita mau buat lagi, misalnya hari Sabtu dia mau lembur. Maka kita buat yang, kita pilih yang over time ya. Nah, ini over time ini mungkin dipunya Anda. Anda harus setting dulu ya. Anda jadi cek video saya yang sebelumnya untuk chatting over time ini. Oke. Misalnya dia mau over time di hari Sabtu ya. Dia mau over time. Misalnya over time-nya cuma dari jam 1, eh 1 pagi. Sabtu siang ya, sabtu siang ya. Sabtu siang sampai jam 5 sore misalnya ya. Oke. Kemudian dia save ya. Oke, ini ya. Dia mau cuti unpaid dan dia mau over time. Oke. Oke, kemudian sebenarnya kita juga bisa misalnya Sofie mengajukan, tolong dong saya juga pengen cuti yang tetap dibayar gitu ya. Bisa juga kita juga minta pakainya yang new allocation ini. Oke. Misalnya saya mau minta time off-nya adalah tadi yang misalnya pay time. Kemudian di sini memang masih nol ya. Kemudian saya misalnya minta cuti 8 jam deh. Tolong dong alokasi saya, saya dapat cuti 8 jam misalnya gitu ya. Jadi bisa aja. Oke. Sorry. Untuk yang allocation ini ternyata saya belum setting juga. Berarti karena saya settingan allocation-nya dari HR-nya ya. Oke, berarti sementara saya belum bisa save ini ya. Saya discard dulu. Kita coba allocation-nya dari HR aja ya. Oke, sekarang coba kita masuk. Kita coba log out. Kita sekarang masuk dari HR ya. Dari HR. Kita lihat. Oke, HR masuk ke time off ya. Kita sudah login sebagai HR. Kemudian masuk di ini. Time off. Oke. Everyone ya. Oke. Di sini ada request ya. Ada request Sophie. One day. Oke, ada Sophie juga for all. Ini juga 4 jam. Nah, kemudian kita tadi mau allocate ya. Misalnya, oke Sophie kayaknya orangnya baik. Yaudah deh, boleh kita allocate aja. Boleh. Misalnya pay time. Tadi ya untuk tipenya juga pay time. Kemudian kita kasih untuk si Sophie ya. Untuk Sophie kita kasih misalnya 5 hari aja dulu. Kita approve. Jadi seandainya sekarang Sophie kita izinkan untuk dapat cuti yang pay time off ini ya. Oke, kita approve. Terus kita validate sampai akhirnya dia approve ya. Oke, statusnya harus approve. Oke. Sekarang mari kita coba masuk ke Sophie lagi ya. Kita coba masuk ke Sophie. Ini memang agak bolak-balik ya. Karena memang bayangkan ada 2 orang yang berinteraksi ya. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi Sophie. Sekarang dia mau ngajuin cuti ya. Kita coba kalau dia mau cuti lagi. Oke. Di hari Rabu. Hari. Oke, sorry. Hari ini dia sudah cuti tadi ya. Nah, 17 ya. Oke. Sekarang sudah bisa ya harusnya ya. Nah, sekarang sudah bisa. Dia sudah bisa mengajukan cuti pay time. Kalau tadi kan di awal belum bisa karena belum dialokasi. Oke. Tapi kalau kita lihat, ini statusnya masih, kalau kita lihat ya. Ini statusnya masih baru, statusnya masih to approve ya. Belum di approve. Oke. Mari kita masuk ke Shalom ya. Saya lupa loginnya si ini ya. Kita cek dulu. Karena tadi Sophie itu yang bisa meng-approve adalah manajernya ya. Sedangkan manajernya adalah si Shalom ya. Maka kita harus cek dulu. Dia loginnya si Shalom ini apa. Oke. Ini sales. Sales dan. Ya. Sekarang kita masuk sebagai Shalom. Oke. Oke. Kita masuk sebagai Shalom. Sekarang kita lihat di Time Off. Kita akan melihat. Oke. Coba lihat ya. Everyone. Oke. 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 Dia sebagai manager. Dia bisa melihat ada Time Off ini. Oke. Dia melihat, oh si Sophie mau cuti misalnya gitu ya. Oke. Maka pilihannya boleh approve atau review sebetulnya. Terus sekarang saya coba approve aja dulu ya. Oke. Oke. To approve. Time Off request must be confirmed. Oke. Bentar coba kita lihat ya. Oke. Ini sudah approve ya statusnya. Coba. Oke. Yang ini kita approve. Oke. Oke. Statusnya udah approve ya. Kemudian yang ketiga juga kita approve. Oke. Oke. Sekarang statusnya. Oh sorry. Ini untuk yang unpaid ini ada second approval ya. Ternyata ada second approval. Berarti dari bagian manager. Kemudian harus ada approval yang kedua. Oke. Berarti sekarang mari kita masuk ke. Coba kalau kita lihat dulu ya. Oke. Jadi sekarang nunggu second approval ya. Kita coba. Oke. Kita coba validate. Oh gak bisa ya. Karena ternyata yang approve harus HR ya. Jadi si Shalom ini hanya managernya. Dia hanya bisa kasih first approval. Kita harus masuk ke HR. Oke. Coba masuk ke HR sekarang. Masuk lagi ke bagian time off. Untuk melihat. Oke. Time off ya. Kita melihat. Sofinia butuh second approval. Kita validate. Oke. Oke. Sekarang statusnya 33-nya. Status cutinya Sofi sudah di-approve 33-nya ya. Oke. Kemudian. Nah itu memang kesannya kok kayak bolak-balik gitu ya. Makanya nanti Anda juga kalau cuti. Tahu ya. Kenapa lama di-approve gitu ya. Karena yang cuti bisa saja. Yang approval-nya itu bisa saja bertingkat ya. Bisa saja. Gak cuma satu orang saja. Oke. Sekarang mari kita lihat apa sih efeknya kepada payroll ya. Nah misalnya sekarang sudah di akhir bulan gitu ya. Misalnya kita sudah di akhir bulan. Oke. Oke. Misalnya saya ini misalnya HR tadi. HM hanya dia sebagai officer saja ya. Sehingga tadi kalau lihat belum bisa buat payroll. Oke. Saya masuk ke admin saja. Contohnya misalnya admin ini adalah memang HR yang khusus bagian untuk ngurusin payroll ya. Maka kita lihat payroll-nya di sini. Oke. Bentar ya. Oke. Sebelum itu harus ada sesuatu yang perlu disetting di bagian ini ya. Di bagian invoicing. Jangan lupa kita harus buat dulu jurnal invoicing. Jurnal untuk salary ya. Oke. Jadi kita buat salary jurnal. Seperti ini bisa misalnya news misalnya sal. Oke. Kemudian kita save saja boleh. Oke. Kemudian di bagian payroll. Oke. Di video sebelumnya saya sudah sempat jelaskannya tentang cara membuat salary structure dan salary rules. Nanti Anda lihat lagi. Nah yang perlu disesuaikan adalah di salary rules yang di bagian net. Di bagian net salary ini. Oke. Kita harus. Ini harus dimasukkan. Oke. Bentar ya. Saya cek. Oke. Yang perlu dimasukkan ada di bagian ini ya. Employee salary dan salary deposit ini. Kemudian jangan lupa juga di bagian employee. Misalnya tadi Sophie. Oke. Di employee. Kemudian di kontrak. Ini ya. Di bagian kontraknya. Jangan lupa salary jurnalnya juga harus dimasukkan salary ya. Salary jurnal ini. Oke. Ya. Oke. Kemudian sekarang mari kita cobain buat employee pay slipnya ya. Kita coba create untuk si Sophie. Oke. Kita buat untuk Sophie. Nah yang perlu Anda perhatikan adalah. Lihat kontraknya ini harus automatic appear. Begitu juga structure salary-nya ya. Jadi dua hal ini harus automatic appear. Tidak boleh kita isi manual. Oke. Begitu juga untuk yang di bagian workday sini. Ini juga akan automatic appear. Gimana bisa automatic appear. Ya tadi sudah harus melakukan attendance. Sudah harus melakukan cuti. Anda harus cobain dulu ada cuti-cutinya ini ya. Kalau Anda belum pernah melakukan time off untuk unpaid. Ini yang tidak akan muncul. Oke. Jadi tiga ini Anda harus cobain dulu di cuti. Sehingga Anda akan melihat seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau kita masuk ke salary computation. Di sini memang masih kosong. Dan ini juga tidak diisi manual. Tapi ini harus di compute sheet ya. Sehingga dia akan muncul automatic. Oke. Kok bisa muncul automatic ya. Tentu saja karena kita sudah setting salary rules-nya ya. Kalau belum kita setting salary rules-nya ya tidak bisa. Nah kalau Anda perhatikan di sini ada basic salary. Basic salary-nya 6 juta. Dari mana 6 juta? Karena tadi di kontrak kita sudah bikin wage-nya adalah 6 juta ya. Kemudian ada unpaid leave. Unpaid leave-nya. Sekiannya dia satu. Kenapa satu hari? Karena memang dia tadi cuti yang tidak dibayar juga satu hari ya. Sehingga dia dipotong gajinya sekian. Oke. Kemudian sehingga kalau dihitung ada net salary-nya sekian. Tapi jangan lupa dia sebenarnya punya overtime ya. Tapi kenapa nih overtime-nya kok belum masuk ke sini? Nah kalau memang belum masuk kita bisa cek di bagian configuration. Di salary structure. Oke. Sorry. Pertama cek dulu salary rules-nya. Sudah bikin buat. Sudah bikin belum buat yang overtime. Oh ternyata ini saya sudah buat ya overtime. Oke. Saya sudah punya. Sorry. Saya punya PDF-nya juga sebetulnya. Ini ya untuk apa-apa saja yang harus Anda masukkan nanti di salary structure ya. Harus ada overtime, meals, dan lain sebagainya. Anda-nda bisa lihat ke file saya ini. Kemudian jadi overtime saya sudah buat. Salary rules-nya saya sudah buat. Tapi mari kita cek selanjutnya di salary structure ya. Oh ternyata di salary structure saya belum masukkan. Berarti saya bisa edit dan saya bisa tambahkan si overtime tadi ya. Oke overtime. Dan juga saya juga punya sas commission. Saya bisa tambahkan juga ya. Saya bisa select. Masukkan sini ya. Kemudian saya save. Nah sekarang mari coba kita ulang lagi ya. Kita coba ulang lagi bikin yang baru. Sofi. Oke. Lihat contract dan structure automatic appear. Kemudian di bagian sini juga automatic appear. Workday-nya ya. Berapa hari dia bekerja? 23 hari setengah. Kenapa 23 setengah? Nanti Anda hitung ya. Karena jam kerjanya itu memang kemarin saya setting dari hari Senin sampai hari Sabtu. Makanya kenapa 23 setengah? Tapi kemudian ada pemotongan satu hari. Dia cuti satu hari. Ada dia cuti juga yang dibayar. Pay time-nya ini tetap dibayar ya. Walaupun dia cuti tapi tetap dibayar. Kemudian ada overtime. Setengah hari ya. Atau 4 jam. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini masih kosong. Nggak apa-apa. Tapi kita klik compute sheet ya. Ingat ini tidak diketik manual. Tapi harus automatic appear seperti ini. Nah jadi sekarang kalau kita lihat. Sudah muncul ya. Ada basic salary 6 juta sesuai dengan kontrak. Ada overtime. Kuantitinya 4. Sesuai dengan 4 jam di sini ya. Kenapa 4 jam di sini? Sesuai dengan overtime, time off yang kita approve sebelumnya juga 4 jam ya. Kemudian kenapa di sini 5 ribu? Karena memang kita sudah setting nilainya adalah 1 jamnya 5 ribu ya di salary structure. Di PDF saya sudah buat. Jadi untuk overtime. Oke. Bentar ya. Saya cari. Overtime di bagian atas. Oke. Untuk overtime itu memang 1 jamnya adalah 5 ribu ya. Saya sudah setting juga di O2-nya memang 1 jamnya 5 ribu. Sehingga 5 ribu dikali 4 dia overtime dapat 20 ribu. Oke. Kemudian ada unpaid tadi sudah ya. Nah ini sales commission. Sales commission di sini kosong. Oke. Karena saya memang belum masukkan di inputs. Oke. Untuk yang commission saya bisa masukkan di sini. Misalnya dia berhasil melakukan kejualan di bulan ini gitu ya. Dia berhasil ini kodnya. Kodnya harus kita samakan dengan kod yang ini ya. Kodnya disamakan dengan kod yang ini ya. Yang sales ini. Oke. Oke. Jadi saya ulang ya. Di sini sales bulan November. Masukkan kodenya sales. Misalnya di bulan November ini dia berhasil menjual 20 juta misalnya. Oke. Kemudian masukkan kontraknya Sophie. Oke. Sekarang coba kita compute sheet lagi. Oke. Oke. Buat ya. Sales 20 juta. Betul ya. Oke. Ntar saya cek di sini ya. Di configurationnya ya. Oke. Oke. Saya cek dulu di bagian configurationnya. Kemungkinan ada beda. It's sorry. Di payroll. Kemungkinan ada beda kode ya. Sales commission. Sales. Oh ini. Saya harusnya ketiknya sales. Bukan sales ya. Oke. Saya coba ganti di sini. Kode nya adalah sali. Oke. Saya compute sheet. Oke. Sekarang muncul ya. Jadi di role saya sudah definisikan bahwa. Jadi kalau dia berhasil menjual penjualan dia itu berapa sih yang berhasil dia jual. Jadi misalnya kita dapat laporan dari orang sales. Oh dia berhasil menjual 20 juta dalam bulan ini. Maka kita bisa buat di sini ada sales commission. Dia dapat 10%. Settingannya di mana? Settingannya di sini ya. Di salary rolls ini. Oke. Ini dia dapat sales commission. Sehingga kalau kita lihat. Dia punya basic salary sekian. Dapat overtime. Dapat commission. Gitu ya. Kemudian ada pemotongan gaji. Lihat di sini ada deduction ya. Karena dia tadi cuti. Sehingga dia dapat net salary nya adalah sekian. Oke. Kemudian. Kita bisa save ya. Kita bisa save. Oke. Kalau kita save sekarang statusnya adalah draft ya. Kemudian kita bisa confirm. Oke. Kalau kita confirm. Maka salary journal nya akan terbuat. Sehingga kalau kita lihat di accounting entries nya. Ini akan terbuat journal nya ya. Oke. Seperti ini ya.